Wala illaha illallah, Allah Allah Jamaah tadi saya janji, kalau di segmen keempat guru-guru kita akan menja... Arus, 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 kita harus bacain social media Iya, oke langsung dijawab, oke langsung dijawab Pertama dari EdSantia98 Assalamualaikum, saya mau bertanya apakah kita sebagai anak berdosa atau durhaka kepada orang tua Jika menolak perjodohan yang dilakukan orang tua kita Mohon penjelasannya Ustadz Pas banget Yang ditanya Abi Maki Abi Maki, oke, Abi Maki silahkan Abi Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya begini Alangkah baiknya ketika masalah perjodohan ini Kalau anak boleh menolak terhadap apa yang diingat oleh orang tuanya Hak-hak saja, kenapa? Karena pernikahan terus dengan cinta Itu yang pertama Masya Allah Dan orang tua harus paham tentang masalah ini Yang menjadi pernikahan itu nanti adalah anaknya Itu pertama diambil Yang kedua, seandainya anak mengatakan Enggak-enggak saya mau nengurut saya sama orang tua Mudah-mudahan dengan nurutnya kepada orang tua Akan ada keberkahan dalam keluarga tersebut Masya Allah Jadi maksudnya ada tipe anak Pokoknya saya nurut dulu deh sama orang tua lah Gimana nantinya? Seperti itu Jadi silahkan Tapi alangkah baiknya orang tua untuk menghargai cinta anak Untuk berkembang Nanti saya beritahukan kisah cintanya Abi Maki sama Ui Maki Oke aku penasaran Nanti akan dibuatkan film Oh keren banget Kalau gitu kita jawab dulu nih Pertanyaan dari Ed Fitri A549 Assalamualaikum Ustadz dan Ustadz Saya mau tanya Bagaimana caranya agar suami saya tidak meninggalkan sholat Saya sudah mengingatkan selalu Apakah saya berdosa tuh Dan apakah saya berhak dan boleh cek HP suami sembunyi-sembunyi Aduh Mohon penjelasannya Pak Ustadz Ini kayaknya Ustadz maulana cocok Berarti satu menit setengah dikasih saya Baik dengan cepat Satu dan tiga Bismillahirrahmanirrahim Kalau berbicara tentang bagaimana caranya Agar suami itu bisa ibadah Bisa sholat Minta sama pemiliknya Siapa pemilik suami? Allah Doakan suami Supaya Allah menggerakkan artinya untuk ibadah Yang kedua Berikan keteladanan Bukan berarti istri sholat Suami tidak sholat Lalu istri merasa sok suci Hei sana sholat Apa sih? Gak bisa begitu Gak boleh Istri tetap mengingatkan suami Dengan sebaik-baiknya Supaya suami tertarik Dan Ajak suami makan Setelah sholat Kalau cek HP sembunyi-sembunyi? Gak boleh sholat Gak boleh toh Jadi caranya gini Ayo makan Tapi sebelum makan kita sholat dulu ya Harus manis ya Ustadz? Harus caranya Jadi tempatkan waktu makan itu setelah sholat Jadi subuh Salat-subuh dulu persarapan Habis itu duhur Sebelum makan siang Aku maunya makan siang setelah sholat Oh harus kayak gitu caranya Caranya merayu suami Merayu suami Masya Allah Terima kasih jawabannya Ustadz Maulana Yang berikutnya Dari Adani Nuraini 653 Assalamualaikum Ustadz dan Bu Ustazah Gimana cara ngilangin rasa benci dan dendam di hati saya? Apalagi di bulan puasa ini Kita kan harus bersih Harus suci Tapi gak tau kenapa Benci dan Dan apa ini? Dan dendam Oh ini langsung dijawab aja nih Sama guru kita Ustadz Azari Silahkan Ustadz Bismillahirrohmanirrohim Gimana menghilangkan rasa dendam ke orang lain? Ya Ingat dua hal dan lupakan dua hal Mungkin itu Yang pertama apa yang harus diingat Ingat kebaikan orang itu kepada kita Dan ingat kesalahan kita kepada orang itu Dan lupakan kesalahan orang kepada kita Dan lupakan juga kebaikan kita kepada orang itu Insya Allah Dengan mengingat dua hal ini Dan melupakan dua hal ini Kita bisa sedikit memaafkan kesalahan orang lain Masya Allah Jadi intinya Kalau ada yang berbuat jahat sama kita Supaya kita tidak dendam Ingat kebaikannya Ingat kebaikannya ya Jadi kita gak mau berbuat dendam lagi sama dia Pastinya sangat bermanfaat ya Bu Untuk ibu yang ada di rumah Luar biasa Berikutnya dari Wow Maco Fan Setiawan Wow maco banget pas ini Oh iya iya Assalamualaikum Ustadz Saya mau tanya Gimana caranya Gimana caranya menghapus dosa besar Maupun dosa kecil di bulan Ramadan ini Iya Maupun yang tidak disengaja Maupun yang disengaja Wah itu gimana caranya tuh Ustadz Abdul Khafi Gimana caranya Ustadz Bagusnya Bismillahirrahmanirrahim Ini namanya termasuk dosa kabai Raktinya dosa yang besar Jika melakukan dosa besar Maka yang dilakukan adalah Taubat al-Nasuhah Yang pertama dia mandi Mandi taubat Kemudian dia Dia kemudian Sholat dua rokaat Ya Sholat apa Sholat sunat taubat Apapun itu Di waktunya kapan Kapan saja Maka lakukan sholat sunat taubat Dan jangan lakukan Perbuatan dosa besar lagi Jika kita melakukan dosa-dosa kecil Tanpa disengaja Cukup dengan istighfar Astaghfirullahal Al-Azim Kenapa Dan kita banyak-banyak sedekah juga Karena kenapa As-sodaqah itu Tutfi'ul khati'ah Yang namanya Sodaqah itu Bisa menghapuskan Kesalahan dan dosa-dosa Mudah-mudahan Dengan amal baik kita Dosa kita Bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik yang besar Maupun yang kecil Amin Saya yang mau nanya Kali mengatakan Saya bersama keluarga Dan semangat istri saya Saya tidak pernah ada persegan Kenapa Karena kami seperti karet Maksudnya apa Ketika dia marah Saya diam aja Marah itu seperti karet Diulur Kalau marah sama marah Putus jadinya Jadi cara menghadapinya Istilahnya saat dia marah Diam saja Dan hanya Diam Kalaupun bagaimana Kalau sama-sama marah Itu akan jadi putus Itu salah satunya Iya Untuk kata-kata demikian Alhamdulillah Ini ada pertanyaan Apa lagi Aduh dibaca Baca dong Ini dari Hari Hoshigaki Assalamualaikum Pak Ustadz Saya mau nanya Sama Pak Ustadz Maulana Pak Ustadz Maulana no Akhirnya Kenapa ya Setiap saya benci Dengan seseorang Yang ada di pikiran Saya itu Ingin orang itu Meninggal Salah Salah Cocok ini Cocok Cocok sekali Jangan pernah Membicarakan Mengingat keburukan Habis waktu kita Betul tidak Lebih baik Sibukan pikiran Dengan pikiran yang positif Perbuatan yang baik Saya tidak ada waktu Untuk memikirkan keburukan Ngapain saya pikirin Namanya dia Kalau ada yang mengecawakan kita Membuat kita sakit hati Mending kita mikirkan Yang baik-baik aja Betul 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 Masih banyak Yang harus saya kerjakan Ketimbang aku harus Memikirkan dia Hei siapa lo Ustadz Azari boleh dong Ditambahin Satu pertanyaan lagi ya Dari Asagelis Ustadz Dari Asagelis Coba baca Assalamualaikum Kalau justru ibunya Yang begitu Itu yang gawat Nah jadi saya kira Sebagai orang tua Kita harus Apa ya Namanya umur anak-anak Memang begitu Aktif Dia ingin menang Sendiri Dia merasa dia benar Itu anak-anak Banyak goyang Kirim lagi terus ke media sosial islam itu indah Kok mau sini Baiklah buat kita semua Tema kita hari ini bagus sekali Masalah Awas ada setan Karena bagaimana caranya kita bisa Bisa melawan setan Kenali dia Kenali dia Dan kenali bagaimana caranya Karena setan itu Dengan menggunakan Tiga senjata Tepung Yang runcing Sama Mohon maaf Aduh Apa Ustadz Aduh Apa Paku Oh paku Iya mengait kita Supaya kita Tidak bisa berbuat kebaikan Terus menepung Supaya kita ngantuk Kalau berbuat kebaikan Betul tidak Betul Ya maaf Silahkan Iya Bismillahirrahmanirrahim Jadi Al-Quran kan mengatakan Jangan mengikuti langkah setan Ketika Quran bicara tentang Langkah-langkah setan Hutuat itu Itu menunjukkan Godaan setan itu Lebih kepada non-fisik Melawannya juga harus Dengan non-fisik Dengan apa Dengan keimanan Mudah-mudahan dengan keimanan Yang tangguh Yang kuat Bisa kemudian Membuat kita Terjaga dari Godaan setan Yang terkutuk Dan bahasa ilisan kita Dengan selalu mengucap Doa Aduh Bismillahirrahim Alhamdulillah Terima kasih Sedalam-dalamnya Untuk guru-guru kita yang tercinta Komo makasih sudah hadir ke Islam itu indah Dan jaman yang sudah menyaksikan Islam itu indah Sampai ketemu lagi besok ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh